musik oke selamat berjumpa kembali ya di channel kami bengkel pelakservis dimana kesempatan pada pertengahan hari ini ya kita ada satu unit skorvei ya gimana seperti biasanya salah satu penyakit daripada langganan Scorpio ini terdapat pada ininya tahanan rantainya nah ini seperti ini ya yang selalu rusak baru ganti pun dia udah cepat jadi tutorial kita pada kesempatan hari ini kita akan bikin bagaimana caranya untuk mengakali bantalan rantai yang sangat cepat rusak oke jadi sebelum kita lanjutkan video kita tetap kita katakan salam sehat salam sukses ya dari kami bengkel pelakservis dan tetap juga katakan kita jangan lupa like komen subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk notifikasi video-video yang terbaru dari bengkel kami oke dan bengkel kita pun berada di sekitaran pancing ya pancing jalan perjuangan kurang lebih kira-kira 200 meternya dari pajak MMTC dimana kalau MMTC untuk sekitaran medan tidak asing lagi ya dan buat kawan-kawan ataupun saudara-saudara yang sudah dukung channel kita tetap kita katakan terima kasih banyak-banyak sekali ya dan terus dukung channel kita supaya channel kita ini berkembang bahkan dapat menambah wawasan kita tentang seputaran otomotif makan kita untuk memberikan tips-tips yang sangat mudah dikerjakan oleh para pemilik motor oke dan semoga bermanfaatnya pada video kita kesempatan pada hari ini oke jadi ini Scorpio Medan ya sudah still gantengnya oke jadi langkah pertama ini langsung di sini ada ini pengancing rantai nya ini kita lepas ya agak macet tang kita ya udah tang apa nih udah berdus ini udah banyak kali rupanya lengket di sini apa bekas-bekas bantalan rantai nya jadi udah agak gendal kita ngeluarin apanya ya sambungan rantai nya ini seperti itu banyak kali banyak kotoran nya oke setelah siap kita buka apa apa rantai nya langsung lepas rantai nya jadi langsung tarik rantai nya langsung oke oke ya ini sangat jelas sekali ya nah ini sudah sampai habis ya ini dimakan oleh rantai nya ya nampak ya sampai habis ya nanti kita akan bikin tutorial cara mengakalinya oke jadi bahan-bahan yang kita gunakan itu seperti biasanya ya kita butuh pambel satu nah seperti ini kita menggunakan cukup barang bekas saja dan satu nanti ini adalah satu apa ini plat ataupun bisi plat yang bisa kita gunakan untuk pengikatnya nanti terus simak video kita bagaimana cara pekerjaan nya jadi ini pambel tadi kita potong ya ini pambel bekas kita potong menampaknya keras sekali ya keras kali pambelnya makanya ini yang kita gunakan untuk bantalan rantai nya jadi kita ukur aja disini kira-kira sampai sini ya ini agak lewat sikit apanya bantalannya ini ataupun disini pun bisa seperti ini jadi ukurannya sampai sini aja ya udah kita potong baru kita potong lagi nah nampak kan sangat keras sekali pambelnya nah keras baru kita taruh sampai 2 biji ya oke ini udah 2 biji pambel apa ya motor metik yang bekas jadi kebetulan kita tidak ada plat ini ada besi-besi plat nah ini sebenarnya besi plat aja pun bisa apa aja yang penting dia sejenis plat jadi karena kebetulan ini yang ada kita bekas-bekas ya ini nampai bekas barang bekas-bekas ini aja kita rakit ya nanti kita bentuk dia itu o Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!